Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar Atodesk Inventor 2024 untuk latihan bagian pemula disini kita akan membahas cara membuat ukuran 3 dimensi di Atodesk Inventor 2024 kita langsung saja disini sudah ada gambar 3 dimensinya di gambar tampilan seperti ini juga disini sudah bisa untuk membuat ukuran 3 dimensi kita langsung saja kita pilih ke Newton disini banyak simbol-simbol yang buat ukuran biasanya kalau teknik-teknik ya menggunakan banyak yang tergantung objek gambarnya biasanya ada disini yang terbaru adalah last simbol last kalau kalian yang jago ngelas biasanya ngerti ya tentang simbol-simbol last itu berapa kayak gimana apa hijaknya dan sebagainya disini ada ya guys untuk simbolnya tapi saya enggak akan dijelaskan satu-satu disini kita akan cuma gunakan cuma satu doang menggunakan dimension yang ini kita klik seperti ini terus kita pilih kebagian esen mili-mili apa mm ya guys atau milimeter tinggal kita oke terus kalau udah seperti ini tinggal kita arahkan sesuai yang kita ada inginan contoh kita mau yang lingkaran ini ini kan lingkaran radius masuknya tinggal klik seperti ini oke dan seperti ini ya hasilnya seperti ini ya guys dia akan otomatis ya ya saya otomatis ada radiusnya kalau didi di sini ada diameternya diameternya dan di sini ada kalau ada radius kita klik aja dia bagi radiusnya dan sebagainya enggak sih seperti itu tapi saya tidak disarankan disini kenapa karena disini kita akan mengapa kita akan ubah atau kita mau di print ibaratnya ya dia nggak beraturan kenapa disebut keberaturan kan soalnya skalanya dia eh susah ya jadi kita harus diubah dulu menggunakan eh kita zoom dulu ya sesuai santu seperti ini nah kita akan sesuai semua layar ini dia ke bawah ya guys ya kenapa disebutnya jadi eh tidak ada aturan settingan jadi kalau dipindahin ke PDF dia semuanya seperti ini jadi nggak nggak bisa diubah coba kita kepilih ke file langsung ke apa explore pilih ke PDF langsung tinggal kita pilih aja yang begini kita siap ya tunggu coba kalau udah tinggal coba kita buka hasilnya hasilnya seperti ini ya guys ya hasilnya kurang ibaratnya kurang bagus gitu tapi ini kalau buat acuan buat latihan ini kan biasanya saya gunakan nggak seperti ini juga ini cuma buat eh atau rest terbaru biasa ada tampilan baru-baru dikit ya seperti ini tampilannya nah tapi saya tidak akan saranin di sini kita buka dulu file file terus ke new dan disini kita akan pilih yang bagian dua dimensinya tapi sini saya gunakan yang di as milimeter atau mm yang ini terus atiketnya kita pilih yang bagian ini disini sehingga kita oke aja ya sehingga akan membuka lembaran baru atau apa ibaratnya new baru nah disini kita akan bikin dulu nah disini sebelum kita akan bikin kita akan disininya apa sendnya kita klik di kanan ke edit send disini kita alat apa at kertasnya kita akan ubah ke A4 tinggal oke aja seperti ini ya guys Nah kalau udah seperti ini kita akan nesnya disini klik kanan dia buat ngedit eh tiketnya Oke kalau udah tinggal kita finish seperti ini nah saya akan gunakan terus secara gambar yang ini masuk ke gambar kesini kayak eh bagaimana guys tinggal kita ke pilih ke bass ini klik nah disini udah muncul ya kita guys ya tapi disini munculnya yang dua dimensi bukan tiga dimensi dan cara munculin yang tiga dimensinya itu kayak gimana tinggal kita pilih yang bagian disini rumah nah seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja tinggal kita geserin aja sesuai yang kita inginkan kalau kekecilan kita klik dua kali disini terus disini sekalanya kita ubah menjadi coba satu-satu nah ini sedang ya guys ya ini kegedean apa eh tiketnya nih apa ya tiket ini gedean bisa nanti diubah disekalain atau diukurin yang kayak tadi bagian eh otomatisnya kita akan gunakan ukuran otomatis nah disini kita eh di kiri yang dikiri di ke view nya disini klik kanan bagian return model apa nih namanya disini ya bisa dilihat tinggal kita akan klik aja nah disini dia udah otomatis keluar ya guys ya biasanya dia muncul atau mau pilihan yang mana terserah ya atau yang kayak gini dan yang bagian seperti ini saya akan saranin yang bagian ini aja atau sesuai aja ya guys yang tinggal kita oke aja terus tinggal kita rapiin aja yang kita akan mau dibuang contoh dia disini kebanyakan diameter semuanya diameter yang ini kita akan bikin satu aja jadi enggak akan semuanya tinggal kita delete aja yang ini kita delete yang ini juga kita delete kenapa disebut yang delet kita bikin satu aja yang bagian ini kita geserin yang ini terus disini kita buat X4 jumlah lubangnya ada empat yang jadi kali empat seperti itu ya seperti itu nah disini kita akan rapiin dulu sebelum kita lanjut terus bagian ini di belakang ya di belakang terus yang ini yang mana nih ini yang mana nih nggak usah ini tinggal kita delete aja eh kita ya pilih yang bagian kita dari jarak sini oke ini apa ini oke dao dari jarak sininya oke yang ini kita rendem dia bukan diameter ya guys ya tapi ini radius bukan diameter jadi kita akan delete sini kita gunakan dia mesin lagi kalau ada kesalahan tinggal kita akan bikin aja seperti ini radius kalau diameter kan diameter dalam ini bukan diameter ini luar ya guys jadi radius seperti ini terus tinggal yang bagian coba kita rapiin-rapiin aja di mana kalau nggak bisa apa yang ada ini ini apa sih ini bagian apanya ini tab apanya nih kita delete dulu kita delete terus ininya apa eh tiketnya kegedehan lagi ya guys kita coba kita atau dua tiketnya kita buang aja ini deh ya guys ya saya tidak akan membahas tiket soalnya ya Yes dulu biar membahas dulu ini biar bagus kelihatannya gitu ya rapi kita keserin dulu ke bawah nah seperti ini terus tinggal yang bagian kita akan rapiin-rapiin aja ya kalau udah seperti ini kita tarik ini yang bagian mana kalau nggak ada yang perlu ya nggak usah yang ini kan ke belakang terus bagian ini dia ke sampingnya kita tarik belakang ini bener ini dan kita akan eh disininya belum iso ya sebut belum iso berapa waktu ini sini udah 12 sini belum iso kenapa di sebelum iso disini ada komanya dan disini dia eh apa ukurannya di tengah garis ini ya guys ya kita akan apa akan ditaikin ke atas dan komanya kita akan hilangin nah caranya gimana ya tinggal disini kita kepilih ke manager ke standing endator disini kita klik terus kita pilih dimension kita klik disini dimensionnya isinya pilih ke milimeter disini kita kosongin semuanya disini kosongin dan disini kita kosongin juga teksnya nah teksnya ini kita akan kebawahin semua yang ini kebawahin dan ini juga kebawahin kalau udah seperti ini coba kita geserin lagi ini kosongin juga kalau udah ini tinggal kita pindahin ke bawah tinggal yes terus tinggal kita eh disini enggak ada disini kita kosongin juga terus disini disini enggak ada teksnya kita kebawahin yang bagian ini dan ini juga kita kebawahin dan ini juga kebawahin nah seperti ini dan ini juga bisa ke kosongin ya guys saya kosongin kalau udah seperti ini tinggal kita kebawah lagi tinggal oke save tinggal kita ke unit dulu kita kosongin lagi dan ini kosongin kita disini milimeter ubah dan disini kita kosongin tinggal kita tahap langsungnya kita ke tapi ini kita yang bagian ini kita kebawahin seperti ini yang ini doang ya saat apa yang ini doang satu dua tiga empat lima yang bagian itu doang kesini kita kosongin oke tinggal ke bahagian tahap selanjutnya yang ini inci ke milimeter di sini kita kosongin udah kita geser lagi kita kosongin lagi kita disini teksnya teksnya kebawahin ini paling bawah dan ini paling bawah ini paling bawah ini paling bawah ini paling bawah tinggal ininya ini kita kosongin lagi kalau udah oke save kita lihat hasilnya ya seperti ini ya guys komanya kita kayak ketinggalan nih dia belum ke hapus komanya tinggal coba kita lihat ke bagian lagi komanya belum ke hapus coba kita kayak ada yang ketinggalan dia saya harus semua ya guys ya Coba kita lihat dari atasnya oke dokternya disini tadi saya kecepatan atau gimana nah disini belum satu ya guys ini ini belum teksnya udah teksnya udah belum ini udah ya teksnya udah kita save coba kita lihat hasilnya yang udah ya hilang kosongan apa komanya yang ini yang ini 12 yang mana ini enggak usah ya soalnya udah di luar yang ini ya guys jadi kita naik seperti next ininya jarak kesininya ini jarak apa ini ini enggak usah ya guys jarak apa ini kita delete aja yang tidak diperlukan contoh ini ini apa ini enggak usah ini 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 apa nih enggak usah juga kalau kalian tahu ya pasti tahu juga ya guys ya ini jadi 12 ini kita geserin seperti ini kita rapihin dari jarak sini kali ya 12 sampai 12 di sini atau kita-kita bikin diameter nya di sini bisa kita bikin ukurannya juga dari kita klik seperti ini nah seperti ini udah 6 hingga kita oke terus jarak dari bawah sampai sini berapa 6 juga jadikan totalnya itu udah ya gesernya salah ya geser jadi kita hapus aja yang begini nih Sorry kita delete aja nah di sini ya diameter 12 kali 4 ya guys ya di sini jumlah lubangnya adalah 4 diameternya sama seperti itu di sini radiusnya nah radiusnya kita akan saranin kenapa disaranin kita di sini klik radiusnya sama kayak radius klik ada jumlah 4 kita 4 aja jumlahnya samanya ini enggak usah bikin banyak-banyak lingkaran kenapa jadi terlalu nanti bacanya terlalu pusing ya guys jadi kita yang pentingnya aja di sini 12 dan 50 jadi totalnya ketinggiannya itu sekitar eh 6,2 ya 662 ya guys ya terus yang ini yang mana nih coba kita geserin dulu yang ini kesini nah kita rapin dulu terus yang bagian ini ini kayaknya dia jarak dari di tengah sini ini nggak usah sepenting soalnya disini udah ada radius dia pasti titikan di tengah terus yang ini dia jarak kesininya kali ya mungkin dari titik sini sampai sini ini ketinggian atau senin atau jelek tinggal kita delete aja tinggal kita bikin lagi seperti ini nah ini 35 panjangnya nah terus ini dari titik sini sampai kita ke titik ini ini yang mana ini nggak usah ini nggak usah pasti kalian tahu juga ya mana yang mau diukur mana yang nggak diukur pasti paham ya guys nah 10 dan ke bagian panjangnya kan udah ada nih panjangnya mana nih nggak ada panjang ke belakangnya tadi kan udah ada ada nih kita bikin lagi kalau nggak ada nah seperti ini nih ratus oke kita tinggal rapi-rapiin aja ya guys kalau udah rapi eh ininya dari jarak sini nah ini kan jaraknya ada nih jaraknya berapa terus dari jarak ininya kan ada 10 diameter terus dari titik sini berapa nah 10 dari ketinggian apa sini sampai sini berapa 44 level 1 sorry per satu radius dan sebagainya seperti itu ya guys semoga mempaham videonya untuk membuat ukuran tiga dimensi di atau desempator yang terbaru 22.4 kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa dan like semoga mempaham videonya sampai jumpa kembali guys si Logos